Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amabakdu. Selamat datang di pelajaran paling menyenangkan sedunia. Pelajaran apa? Kimia. Kimia. Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selamat. Terima kasih Mbak Malyah yang sudah memimpin untuk berdoa. Untuk berikutnya, Pak Faiz presensi terlebih dahulu ya. Sambil nanti Pak Faiz mau tanya keadaan jaringan suara sinyal kalian. Oke, yang pertama Mbak Dinda. Oke, yang pertama Mbak Dinda. Hadir Pak. Oke, sinyal aman ya. Insya Allah aman. Suara Pak Faiz terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Oke, berikutnya Mbak Dila. Mbak Dila belum hadir ya. Kayaknya izin. Tadi WA Pak Faiz, omnya meninggal. Kita doakan semoga Husnul Khotimah. Amin. Berikutnya Mbak Aceng. Hadir Pak. Oke, sinyal aman Mbak Aceng. Gimana Pak? Sinyalnya aman? Iya aman. Alhamdulillah. Mbak Arikah? Hadir Pak. Alhamdulillah Mbak Arikah juga hadir. Mbak Anastasia? Hadir Pak. Alhamdulillah. Sinyal lancar ya? Iya Pak lancar. Iya, Mbak Sesa? Hadir Pak. Hadir, oke. Sinyal lancar ya? Lancar Pak. Oke, suara bisa dinaikkan sedikit lagi Mbak Sesa? Bisa Pak. Iya. Mbak Anissa? Hadir Pak. Oke. Mbak Malia? Hadir Pak. Oke. Mbak Maulidina? Hadir Pak. Sinyal lancar ya Mbak Maulidina? Lancar Pak. Berikutnya Mbak Rabi? Hadir Pak. Oke, Alhamdulillah. Mbak Sania? Hadir Pak. Iya, Alhamdulillah. Dan terakhir Mbak Sadrina, hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Berarti yang gak hadir adalah satu Mbak Dila sudah izin Pak Faiz. Oke. Seperti biasa biar kita semangat, kita yel-yel dulu. Masih ingat ya, yel-yelnya kita semua. Oke. Mic-nya on kan dulu semuanya. Sip. Kami kimia. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Kurang kompak. Sekali lagi ulangi ya. Yang kompak, yang kompak ya. Oke. Mic-nya on kan dulu yuk. Mic-nya on kan dulu. Kami kimia. Aku bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Senang sekali Pak Faiz. Bisa mendengar kalian semua bersemangat untuk belajar kimia. Walaupun ini sebenarnya kalian sudah libur ya. Tapi masih meluangkan waktu untuk belajar kimia. Enggak apa-apa. Sip. Semangat. Mohon izin Pak Faiz mau share powerpoint Pak Faiz terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nah. Sudah terlihat powerpoint Pak Faiz? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Sebentar. Kita akan belajar tentang sifat kolligatif larutan dengan topik penurunan titik beku pada pagi hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa sebagai penyemangat kita semuanya dan juga mengatakan tentang karakter luhur, Pak Faiz mau memberikan pantun kimia nasihat ya. Sudah siap mendengarkan pantun dari Pak Faiz? Siap Pak. Siap. Oke. Molaritas dalam kolligatif larutan disebut jua sebagai konsentrasi. Bertingkah laku, haruslah sopan, jaga mulut, beserta hati. Komennya mana dong? Asik. Nah yang semangat. Tadi yel-yelnya aja semangat. Oke. Yang kedua, baik-baik ini. Dengarkan baik-baik ini nasihat dari Pak Faiz nih. Masa pandemi belum berlalu. Hanya doa pengobat hati. Walau kini jarang bertemu, harus sabar dalam menanti. Asik. Asik. Nah, tepuk tangan. Oke. Satu lagi, satu lagi ya. Semuanya harus bilang asik ini ya. Kalau nggak bilang asik nanti Pak Faiz minta kalian yang membacakan pantunnya. Oke. Ethylen Glicol, zat anti-beku. Dipakai pada radiator yaris. Budayakanlah rasa malu. Hindari pula menatap sinis. Asik. Asik. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, semoga nasihat sedikit melalui pantun tadi bisa menambah motivasi kita semuanya untuk senantiasa berkarakter luhur. Oke, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kita kemarin sudah belajar tentang menganalisis fenomena sifat kolligatif larutan, yaitu ada empat jenis. Penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, agar kita mengingat dan juga brainstorming tentang apa yang sudah kita pelajari, Pak Faiz mau share link Jamboard ke kalian. Kemudian, kemudian nanti silakan untuk diklik, dibuka di Jamboard-nya, dan kalian tuliskan tentang penerapan sifat kolligatif larutan di kehidupan sehari-hari. Oke, silakan diklik di kolom chat Pak Faiz sudah mengirim link Jamboard-nya. Bisa dibuka? Oke, silakan sebutkan contoh penerapan sifat kolligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskan menggunakan sticky note, boleh. Oke, ini sudah ada yang menulis. Satu, penurunan titik beku, pembuatan es putar. Oke, betul. Sesuai dengan proyek yang nanti akan kita presentasikan bersama-sama ya. Oke, yang lain silakan tulis. Yuh, penerapan sifat kolligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan osmotik, cuci darah. Ya, betul. Ini dialisis ya namanya itu kalau cuci darah. Itu penerapan sifat kolligatif larutan yaitu tekanan osmotik berikutnya. Ada juga yang menulis kenaikan titik didih. Contohnya air mendidih. Ya, lebih khusus lagi air mendidih kalau ditambah dengan bumbu-bumbu, sayur-mayur itu jadi sob. Nah, itu kenaikan titik didih. Kemudian tekanan osmotik, membasmi lintah. Oke, betul sekali. Kalau di sekitar kita, biasanya yang suka camping ya, kalau kalian offline atau tatap muka dan tidak di masa pandemi, naik gunung sama Pak Faiz biasanya karena Pak Faiz sebagai guru pendamping pencinta alam, kita biasanya bawa garam juga, biar tidak ada lintah yang deket-deket ke tenda kita. Oke, kemudian ada juga penurunan titik beku, pembersihan salju. Keren sekali ini. Ada yang sudah pernah main ke negara empat musim? Pernah misalkan ke Jepang atau ke Eropa gitu? Teman-teman ada yang sudah pernah? Oke, ke sana pas musim apa dulu? Hampir musim salju sih, tapi belum ada saljunya. Oh, belum ada saljunya. Kalau ada saljunya, itu bahaya kalau di jalan raya bisa licin, nanti mobil-mobil bisa tergelincir. Maka diterapkan penurunan titik beku dengan cara ditaburi garam itu di jalanan, sehingga salju-saljunya bisa mudah dibersihkan. Oke, kemudian ada juga yang menuliskan pengolahan air tawar dari air laut. Oke, bisa. Kemudian anti beku dalam tubuh hewan. Oke, betul sekali. Hewan apa kira-kira? Siapa yang menulis anti beku dalam tubuh hewan? Halo, adakah yang menulis anti beku dalam tubuh hewan? Betul ini contohnya, misalkan beruang kutub. Beruang kutub itu kan bisa hidup di kutub sana ya, yang mana kutub itu kan dingin. Nah, itu ternyata darahnya, di dalam darahnya itu ada anti bekunya, sehingga dia enggak bakalan bisa membeku walaupun cuacanya dingin. Sebenarnya dekat dengan kita pun ada loh, teman-teman semuanya. Nanti kalian bisa tanya ke guru biologi, ke Pak Jovan atau Burate, mungkin praktek juga bisa. Itu kodok. Nah, kodok itu ternyata juga punya anti bekunya di dalam darahnya. Sehingga kalau kita misalnya punya sampel kodok hidup, kita masukkan ke dalam freezer beberapa jam, itu nanti kemudian dia membeku, tapi ketika sudah mencair, dia akan hidup, tetap masih hidup gitu, enggak mati. Karena di kodok juga ada zat anti beku. Oke, betul sekali semuanya yang sudah dituliskan dalam jemboard ini, artinya kalian masih ingat tentang sifat kolligatif yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Pak Faiz selanjutkan untuk kembali ke powerpoint Pak Faiz yang tadi. Nah, ini sudah ada es krim, kemudian radiator, kemudian anti beku pada minyak goreng, itu dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya, hari ini kita akan belajar tentang KD 4.1, yaitu menyajikan hasil proyek tentang kegunaan prinsip sifat kolligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya, yang pertama, diharapkan kalian nanti bisa merancang proyek terkait penurunan titik beku, kemudian kalian bisa merangkaikan proyek tentang penurunan titik beku, dan yang paling penting adalah kalian bisa membuat presentasi hasil proyek terkait dengan penurunan titik beku. Yang mana tujuan pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber ya, kalian bisa mengolah informasinya sehingga kalian bisa merancang, merangkaikan, dan membuat presentasi hasil proyek terkait penurunan titik beku. Dan diharapkan juga kalian mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, berkolaborasi, dan juga dengan bahasa komunikasi yang baik dan benar. Oke, agar lebih memahami topik utama penurunan titik beku, Pak Faiz sudah menyiapkan video demonstrasi. Pak Faiz, kita coba saksikan terlebih dahulu ya. Nanti kalian catat poin-poin penting dari videonya Pak Faiz. Oke, apakah YouTube Pak Faiz sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Pak Faiz, play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, Pak Faiz Kimia, dalam keadaan sehat tanpa suatu kurangan apapun. Nah, pada pembelajaran penurunan titik beku ini, kita nanti akan coba mengecek berapakah penurunan titik beku dari dua larutan. Oke, sedangkan yang menjadi larutan standarnya adalah Aquades. Nanti Aquades atau air suling, kita cek dulu titik bekunya berapa. Kemudian setelah itu kita punya dua zat di sini yang sudah kita larutkan. Zat yang pertama adalah Natrium Klorida dan zat yang satu lagi adalah Glukosa. Masing-masing sudah kita persiapkan di larutan berikut. Oke, yang pertama adalah dengan kita mengukur titik beku dari Aquades. Oke. Kita persiapkan Aquades sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur. Ini sudah 5 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Oke. Kemudian kita taruh terlebih dahulu di rak tabung reaksi. Dan kita persiapkan gelas beaker yang mana di dalamnya kita taruh bongkahan es batu. Kemudian juga garam kerosok di gelas beaker ini. Kemudian kita coba dinginkan Aquades tadi. Sambil kita cek-cek apakah dia sudah mulai membeku atau belum. Oke. Oke teman-teman, setelah kita proses selama kurang lebih 5 menit, maka di sini sudah terlihat membeku. Dan titik bekunya di sini tercatat untuk Aquades adalah 0 derajat celcius. Bisa terlihat di termometer ya teman-teman. 0 derajat celcius. Oke. Berarti kita catat di analis data. Nanti kita coba catat yaitu Aquades titik bekunya adalah 0 derajat celcius. Oke. Ini sudah terlihat membeku. Nah kemudian untuk yang kedua, kita coba persiapkan larutan gungkosa. Oke larutan gungkosa yang akan kita gunakan sudah sama. Ini sudah kita takar di menggunakan lapukur yaitu 5 mililiter juga. Ini gungkosa 5 mililiter. Kita masukkan ke dalam lapuk reaksi berikutnya. Dan sama prosesnya kita juga masukkan ke dalam glass cooker yang berisi es batu. Kemudian kita putar-putar seperti ini sampai ke titik bekunya nanti. Kira-kira kita proses seperti ini 5 menit juga. Ya teman-teman ini sudah kita dapatkan suhu stabil di mana gungkosa yang kita ukur tadi. Ini sampai kelima 5 mililiter. Kita mulai ada pembekuan di sana. Titik beku. Larutan gungkosa bisa terlihat di termometer adalah minus 2 ya. Minus 2. Bisa terlihat di termometer minus 2. Oke. Kita taruh kembali di rak tapu reaksi. Kemudian untuk berikutnya sekarang kita persiapkan latar yang terakhir yaitu larutan NACL. 5 mililiter larutan NACL. Kemudian dari glass cooker kita pindahkan ke tapu reaksi. Kita masukkan ke dalam lapuk reaksi yang diisi bengkahan, bintu, serta garam rosok. Kita perhatikan ini untuk NACL. NACL ini sudah mulai membeku. Kalau kita lihat di termometer, dia ada di minus 6. Minus 6 derajat celcius. Luar biasa titik bekunya di minus 6 derajat celcius. Nah, kira-kira teman-teman apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita kali ini terkait dengan penurunan titik beku. Jangan lupa ya, tuliskan di kolom komentar. Apa saja yang perlu bisa disimpulkan oleh kalian semuanya. Oke, tetap pantau channel Faiz Kimia. Nanti kita akan belajar ilmu kimia agar menambah wawasan kita. Bahasanya ilmu kimia adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari. Dan pelajaran kimia adalah pelajaran paling menyenangkan segini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat demonstrasi dari Pak Faiz. Katanya dengan penurunan titik beku. Tepuk tangan yuk. Gimana? Tadi suaranya bisa terdengar dengan jelas? Teman-teman semua? Iya, Pak. Bisa ya, oke. Terkait dengan video yang sudah kita putar, Pak Faiz mau tanya dulu deh ke kalian. Kira-kira bagaimana hubungan penurunan titik beku larutan dengan penambahan garam tadi? Ayo, gimana? Ada yang bisa jawab? Bagaimana hubungan penurunan titik beku larutan dengan penambahan garam? Ayo. Ya, silakan, Pak. Jadi ketika suatu pelarut, misalnya air yang awalnya memiliki titik beku 0 gradit Celsius, lalu ditambahkan garam ke dalamnya, maka air itu akan mengalami penurunan titik beku dibandingkan dengan nilai titik beku yang awalnya. Oke, berarti intinya kan ketika air biasa, air murni itu diukur suhu titik bekunya itu 0 derajat Celsius, tapi ketika ditambah dengan garam, maka terjadi penurunan titik beku. Gitu ya, Mbak Anastasia ya? Iya, Pak. Oke, betul sekali. Ada yang mau menambahkan, teman-teman yang lain? Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, Alhamdulillah kalau bisa. Berikutnya, kemarin Pak Faiz sudah membagikan LKPD kepada kalian sebagai referensi atau sumber untuk kalian melaksanakan proyek pembuatan es putar. Nah, pada sesi kali ini nanti Pak Faiz akan membagi kalian ke beberapa breakout room ya. Namun sebelumnya kita kembali dulu ke PowerPoint Pak Faiz. Pak Faiz akan menyampaikan ke kalian bahwasannya kita sudah mendesain proyek di grup yang ada yaitu di WAG. Ada yang tanya, Pak buat bikin esnya opsional kan? Boleh pakai sirup atau susu bubu? Oke, boleh, enggak masalah. Itu desain proyek terserah kalian masing-masing. Kemudian jadwal juga sudah kita susun waktu itu. Mulai dari pengumuman proyek di tanggal 11 Juni. Penyiapannya antara 12 sampai 13 Juni. Kemudian kalian melaksanakan proyek pada tanggal 14 sampai 16 Juni. Kalian buat video di 17 Juni dan pengumpulan hasil akhir pada 18 Juni 2021 yang lalu. Dan insya Allah penyajian hasilnya pada hari ini. Pak Faiz juga senantiasa memonitor perkembangan proyeknya kalian. Misalkan di screen capture WA ini Pak Faiz tanyakan, apakah ada kendala atau tips buat teman-teman yang masih bikin? Kemudian Mbak Dila waktu itu menjawab, punya saya sudah lumayan keras, tapi belum sebetulnya keras, itu maksudnya es puternya. Kemudian yang lain juga bisa menemukan solusi dari proyek yang telah kita susun. Kemudian untuk menguji hasilnya, akan kita coba untuk Pak Faiz bagi ke breakout room. Kelompok satu nanti ada Mbak Dinda, Mbak Dila, Mbak Ajeng, dan Mbak Arikoh. Kemudian kelompok dua ada Mbak Anastasia, Mbak Cesa, Mbak Anisha, dan Mbak Malihah. Serta kelompok tiga nanti ada Mbak Maulidina, Mbak Rabi, Mbak Sania, dan Mbak Sadrina. Nanti silakan di kelompok tersebut ada yang memandu sebagai pemimpin diskusi untuk masing-masing menampilkan hasil dari LKPD masing-masing sesuai proyek yang telah dibuat. Oke Pak Faiz, buat dulu untuk breakout room-nya. Mbak Aceng, dan Mbak Arikoh. Oke, kemudian berikutnya yang kelompok dua ada Mbak Anastasia, Mbak Cesa, Mbak Anisha, dan Mbak Malia. Oke, dan kelompok yang ketiga ada Mbak Maulidina, Mbak Rabi, Mbak Sania, dan Mbak Sadrina. Nah ya, silakan ke kelompok masing-masing diskusikan apa yang ada di LKPD. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, silakan dimulai untuk diskusi tentang LKPD-nya. Rabi, mau itu yang presentasi? Boleh, silakan. Dipimpin ya, salah satu, silakan. Oke, sudah mulai belum untuk yang kelompok ini? Halo? Oke, silakan. Kalau share screen memungkinkan silakan, insya Allah bisa. Gimana, sudah mulai sesi diskusinya untuk kelompok dua? Sudah Pak. Oke. Sudah sampai mana? Tadi sudah saling ke diskusi hasilnya si Pak Cisa, Anisha, Ahmad. Oke. Oke. Kalau LKPD-nya bisa di-share screen kan enggak? Dari salah satu kalian. Selamat menikmati. Oke, ada pertanyaan barangkali dari kalian? Enggak, oke bentar ya. Pembahasan untuk pembuatan es putar ini, pembuatan es putar berdasarkan sempat kolegatif larutan mempengaruhi penurunan titik beku. Penurunan titik beku terjadi bila suhu diturunkan sehingga jarak antar partikel dekat satu sama lain dan bekerja dengan gaya tarik-menarik antar molekel yang sangat kuat. Pada pembuatan es putar, es batu dihancurkan kemudian dimasukkan ke dalam bakom dan diberi garam, kemudian kaleng yang berisi susu diletakkan di tengah dan diputar selama kurang waktu 30 menit. Garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Apabila zat pelarut seperti es batu ditambah zat pelarut terlarut, yaitu garam, maka akan terjadi perubahan suhu yang diperlukan untuk memukukan es krim. Setelah sehingga garam yang ditambahkan ke dalam es batu, maka semakin cepat pula proses pembukuan es krim. Berapa titik beku air meri pada es putar, yaitu dalam belajar. Fungsi es batu dan garam dalam pembuatan es putar, yaitu es batu berfungsi sebagai pelarut. Dan garam berfungsi untuk menurunkan buku es batu sehingga es putar lebih cepat untuk buku. Lalu proses pembukuan merotan es putar. Proses pembukuan merotan es putar, yaitu sediakan es batu, garam, kasar, baskom, kaleng, susu botol, dan beberapa kotik. Es batu yang diturunkan kemudian dimasukkan ke dalam baskom dan diberi garam kasar. Lalu itu kaleng yang sudah disitu dengan susu diputus dengan susu kaleng dan diletakkan di tengah baskom. Selanjutnya putar hingga kurang lebih 30 menit, dan langkah terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Tumpuk tangan dong, buat Buat Raffi. Sudah semuanya menceritakan atau ada yang belum? Saya belum, Pak. Oke, Mbak Maulidina mau coba menyampaikan? Iya, Pak. Oke, bisa share screen juga ya. Oke, nanti bentar lagi Pak Faiz, masuk ke sini lagi. Bentar. Bentar. Di sini saya dalam membuat tes putar pada tanggal Kamis 24 Juni 2021. Pada pukul 11.33. Bahan-bahan yang saya perlukan yaitu ada kaleng, garam kasar, susu beruang, biskuit, susu mental manis. Di sini ada hasil pembahasan saya yaitu dalam pembuatan es putar adanya penerapan sifat koligatif garutan, yaitu penurunan titik beku. Agar adonan es putarnya berubah menjadi es krim, di sini kita harus menurunkan suhu temperatur normal air mutmi beku dengan menggunakan garam untuk menurunkan titik beku larutan. Mengapa saat proses pengguncangan adonan es putar yang berada di dalam kaleng tertutup yang terendam es batu yang sudah ditambahkan garam dapat memeku? Karena adanya proses perpindahan kalor antara adonan es putar dan campuran es batu dan garam. Di sini ada hasil diskusi. Yang pertama, berapa titik beku air murni pada es batu? Titik bekunya ialah 0 derajat Celcius. Yang kedua, jelaskan fungsi es batu dan garam dalam pembuatan es putar untuk membekukan adonan es putar dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Yang ketiga, jelaskan bagaimana proses pembekuan larutan es putar. Jawabannya yaitu ketika es putar, ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membantu air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es putar, maka hasilnya adalah es putar padat dan gajah siap dihidangkan. Ini adalah lampiran foto kegiatan proyek. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke room utama ya. Oke, semuanya sudah tadi saling berdiskusi di kelompok masing-masing ya. Di breakout room masing-masing. Masih bisa mendengar suara Pak Fais? Bisa Pak. Oke. Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi presentasi hasil proyek dari kalian. Silahkan, silahkan volunteer siapa dulu yang mau mempresentasikan hasilnya. Saya Pak. Oke, Mbak Maulidina. Silahkan di-share screen. Kemudian nanti jangan lupa share sound ya, biar suaranya bisa terdengar, suara videonya. Silahkan di-share screen. Itu tadi betul, kemudian nanti di control zoom-nya itu ada titik 3, nanti di-share sound. Itu tadi betul, tinggal nge-play itu tadi, Mbak. Tapi jangan lupa nanti di-share sound, di-control zoom-nya. Oke, control zoom. Di bawah, mungkin di bawah. Di bawah. Enggak di, apa ya, di layar bawah atau atas. Mouse-nya digerakin ke bawah, layar paling bawah atau layar paling atas. Nanti ada opsi untuk zoom. Ketemu enggak, Mbak Maulidina? Pendengaran enggak pas suara tadi, Pak. Belum, Mbak. Jadi di-zoom-nya itu, di bawah itu yang ada mute, stop video, security, participant. Itu nanti di-share sound-nya ada itu, titik 3-nya itu. Enggak apa-apa. Sambil belajar pelan-pelan. Nah, kan nanti. Nah, sip. Oke, sip. Sudah, sudah masuk. Suara sudah masuk. Di-play ulang. Suara sudah masuk. Sementara, Pak. Saya mau menangkutnya kualitas. Oh, ya. Sudah bagus kok. Kelihatan videonya tadi. Sudah kelihatan bagus kok, Mbak. Tapi sedikit wajib, Pak, ya? Enggak kok. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Putri Kamilani dari kelas peluas mema SKS. Di sini saya akan membuat es. Tujuan dari pembuatan es besar ini ialah untuk mengetahui cara membuat es utar dengan mudah dan juga untuk membuktikan penerapan dari penurunan titik peku larutan. Sebelumnya, saya sudah berdiskusi dengan Pak Faiz melalui WA Group untuk menyusul rencana pembuatan proyek meliputi persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Jatuh pelaksanaannya sebagi berikutnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah baskom, es batu, garam kasar, susu beruang, kaleng, susu petal manis, biskuit, kurma, dan wadah. Pertama-tama kita masukkan susu beruang ke dalam kaleng yang sudah disediakan. kemudian kita masukkan hancuran biskuit ke dalam kaleng tersebut. Setelah itu, kita letakkan kaleng tersebut di tengah baskom yang sudah terisi es batu. Setelah kalengnya ditetakkan di tengah baskom, lalu kita tambahkan garam kasarnya di atas es batu. Setelah ditambahkan garam kasarnya, kemudian kita putar kalengnya selama 30 menit. setelah kita angkat dan lihat hasil perubahannya. lalu kita keluarkan isinya dan masukkan ke dalam wadah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. kemudian kita beri suci ke dalam manis dan juga korma di atasnya. Tadah, es putarnya sudah jadi Sudah bukan? Dengan proyek ini menginspirasi saya untuk menjadi jemprena Berausaha berbasis kimia Jadi kesimpulannya adalah Dalam pembuatan es putar ini Adanya sifat kolligatif larutan Yang mempengaruhi penurunan titik peku larutan Dalam pembuatan es putar Temperaturnya harus dibawa 0 derajat Dari itu kita membutuhkan garam Untuk menurunkan titik peku larutannya Makin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es batu Maka proses pembekuan es putarnya pun semakin cepat Sebelum saya tutup Ayo berkreasi dengan membuat es putar Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa kita berikan aplaus yang meriah Untuk Mbak Maulidina Mantap, keren, oke Oke, Pak Fais berikan kesempatan satu lagi Silahkan teman-teman yang mau mempresentasikan Hasil proyek es putarnya Ayo silahkan, siapa Saya deva Mbak Cesa, oke Boleh silahkan Mbak Cesa Kita saksikan proyek hasil dari Mbak Cesa Bisa ya share videonya ya Jangan lupa share sound Sudah kelihatan belum Mbak? Sudah Share sound itu di kontrol zoomnya Di bawah atau di atas biasanya Ada yang di bawah, ada yang di atas Kalau komputer Pak Fais di bawah biasanya Yang buat yang Segaris, sederet sama Stop share Nah itu kan ada titik tiga Dipilih Kemudian share sound Oke Nah Di kontrol zoomnya Oke dicoba dulu Suara sudah masuk belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sudah masuk Sip Oke Pak Iya Salam dani yang buat Cesa Saya dari kelas 11 Mbak SKS Jika sekarang ini Aku bakal membuat Pembuatan es putar Tau gimana Bicara ini Nah tugas kali ini Diberikan oleh Pak Fais Tanggal 18 Juni Dan Saya telah berkiskusi Dengan Pak Fais Di grup Whatsapp Tentang Menyusun Rencana Pembuatan proyek Mengiputi Kesiapan alat Bahan Dan Simbar Yang diputuhkan Nah proyek kali ini Menginspirasi saya Untuk menjadi Chempriner Kiran usaha Bebasis dunia Pak Pertama Masukkan Susu Kedalam wadah Disini Aku pakai Dua Dua Susu Terserah Ini Mbak Cesa Suaranya Dion kan Mbak Nggak kedengeran Sekarang Nah kalau udah Kita masukkan Oreo Ini terserah Si bebas Berkreasi aja Nah kalau udah Kita tutup Kalengnya Nah kalau udah Dari atas Es batunya Ditaburin Garam kasar Nah kalau udah Ditaburin Garam kasar Kita Tumpuk lagi Pakai Es batu Setelah itu Kita tutup Esnya Agar esnya Bisa Jadi es krim Ini Paling Google ya Jadi harus sabar Ini Aku butuh Waktu Kita 30 menit Nah setelah Nunggu Lama Dia bakal Jadi es krim Nikmatnya es krim Bikin kita Makin kreatif Selamat mencoba Bye bye Oke Tumpuk tangan yang meriam Mbak Cesa Nikmatnya es krim Buat kita Pengen mencoba Gitu ya Luar biasa Mantap Pak Fais yakin Juga insyaallah Teman-teman semua Sudah Pak Fais Lihat satu persatu Videonya Bagus-bagus Proyeknya juga Bagus-bagus Tidak apa Kalaupun pada Kesempatan kali ini Karena ketersbatasan Waktu belum Semuanya bisa Ditampilkan Nanti bisa saling Share Link di WAG Biar saling Nonton Kayak gimana sih Proyeknya Mbak Anastasia Misalkan Proyeknya Mbak Ajeng Seperti apa Proyeknya Mbak Sania Seperti apa Nanti bisa saling Lihat Oke Untuk kesempatan berikutnya Pak Fais kasih kesempatan Bagi kalian Untuk saling Bertanya-jawab Kaitannya dengan Proyek Silahkan nanti ada yang bertanya Dan ada yang menjawab Silahkan Saya mau nanya Oh oke Mbak Dila Alhamdulillah Mbak Dila Sudah bisa Gabung Sebelumnya Pak Fais Sampaikan Ikut berbela sungkawa ya Mbak Dila ya Ya Pak Oke Silahkan Mbak Dila Saya mau nanya Kan ini pakai garam ya Pak Kalau misalnya Garamnya ini Nggak ada Bisa diganti gula Atau yang lain Oke Pertanyaan yang bagus Dari Mbak Dila Ini kan pakai garam Proyeknya kita Kalau misal Diganti dengan yang lain Misalkan gula Bisa enggak Oke silahkan Ada yang bisa jawab Silahkan Yang bisa jawab pertanyaan dari Mbak Dila Silahkan Ayo Anisha Pak Silahkan Mbak Anisha Dijawab pertanyaan dari Mbak Dila Sebenarnya bisa-bisa aja Tapi penurunan titik bukunya itu Tidak Tidak Apa namanya Tidak banyak Karena gula itu zat non elektrolit Sedangkan garam itu zat Eh maaf Gula itu zat non elektrolit Sedangkan garam itu zat elektrolit Dari segi ekonomis juga Lebih mahal gula daripada garam Jadi lebih baik pakai garam aja Oke betul Oke betul Tepuk tangan untuk Mbak Dila Dan Mbak Anisha Oke Jadi intinya Kenapa kok kita gunain garam Yang pertama karena garam itu elektrolit Sehingga penurunan titik bukunya Lebih banyak daripada gula Yang notabene gula adalah zat non elektrolit Garam itu elektrolit ya Kemudian kalau gula itu non elektrolit Sehingga titik bukunya lebih rendah yang elektrolit Oke Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ayo Pak Oke silahkan Mbak Maulidina Gak Pak Boleh gak Pak Itu kan dalam pembuatan es piter Kan pakai garam kasar kan Itu boleh pakai itu gak Garam biasa gitu Garam dapur Oke Kan di prakteknya pakai garam kasar Kalau pakai garam dapur Boleh gak? Itu pertanyaan dari Mbak Maulidina ya Oke Ada yang mau bantu Pak Faiz untuk menjawab pertanyaan tersebut Silahkan Saya Pak Ya silahkan Mbak Satrina Wow saya kemarin gak Bisa nemu garam kasar Jadi akhirnya Di proyek pembuatan es putarnya Saya pakai garam dapur biasa yang halus Disitu bisa Bisa Oke Tapi mungkin garamnya tuh Dikasih lebih banyak aja Iya Oke Sip Betul Mbak Satrina Tepuk tangan untuk kita semuanya Jadi Boleh pakai garam krosok Boleh pakai Garam dapur Ya Karena Biasanya Yang Jual Kalau kita mau bikin es putar Untuk dijual Itu kan melihat Sisi ekonomisnya juga Kalau garam krosok kan Harganya lebih Murah Daripada garam dapur Sehingga Yang dipilih Digunakan untuk Membuat es putar Atau es krim Itu adalah dengan garam Krosok Karena nilai ekonomisnya Lebih Rendah Tapi fungsinya Sama Oke Ada Masih ada pertanyaan Untuk kita diskusikan Belum? Oke Kalau belum ada Sekarang onkan lagi Mic kalian Kita yel-yel dulu Biar lebih semangat Udah hampir Di akhir Pembelajaran Oke Sudah siap? On semua micnya? Kami kimia Aku bisa Kamu bisa Kita bisa Oke Pak Faiz Kembali ke PowerPoint Pak Faiz yang tadi Sudah kelihatan ya Oke Kita tadi udah Monitor dan Muji hasil Presentasi juga Sudah Oke Sekarang ke Jurnal Peserta Didik Pak Faiz Mau share link Seperti biasa Silahkan nanti Diisi Jurnal Harian Peserta Didik Ya Sudah Pak Faiz Kirim di kolom Chat Silahkan diisi Pak Faiz Kasih Waktu Satu Menit Nama lengkap Diisi Kemudian Apa hal yang Masih sulit Dipahami Pada pembelajaran Hari ini Kemudian Hal mudah Yang bisa dipahami Pada pembelajaran Hari ini Serta solusi Agar di pembelajaran Yang akan datang Bisa memahami Materi pembelajaran Pak Faiz Kasih Waktu Satu Menit Terima kasih Ada yang sudah selesai mengisi? Terima kasih. Anggap semuanya sudah selesai ya, kalaupun belum nanti masih bisa dilanjutkan. Kemudian Pak Faiz akan memberikan sedikit penguatan terkait materi yang telah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Apakah PowerPoint Pak Faiz sudah kembali terlihat? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Ternyata proses pembekuan itu adalah merapatnya partikel-partikel zat cair. Ini digambar, itu kan kalau suhunya di atas 0 derajat Celcius, ini air murni. Kalau di atas 0 derajat Celcius itu renggang, partikelnya renggang. Tapi ketika tepat 0 derajat Celcius itu partikelnya saling menarik, sehingga terbentuklah zat padat. Nah, sedangkan kalau kita tambahin dengan zat terlarut, misalkan pada air kita tambahin dengan NACL atau garam, maka mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul itu terhalang. Sehingga harusnya air itu membeku pada 0 derajat Celcius, tapi karena ada partikel zat terlarut, misalkan yang kuning ini adalah NACL, maka terhalang, sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah untuk mendekatkan jarak antarmolekulnya. Sehingga kalau air dilarutkan dengan suatu garam, misalkan NACL, maka membekunya di bawah minus 9 derajat Celcius. Seperti di video awal tadi yang sudah Pak Faiz sampaikan. Sampaikan, adanya zat terlarut pada suatu zat cair itu mengakibatkan penurunan titik beku. Tadinya air murni membeku pada 0 derajat Celcius, tapi kalau diberikan zat terlarut NACL, misalkan, maka suhunya membeku turun menjadi minus 9 derajat Celcius. Oke, ini penguatan dari Pak Faiz. Sekarang Pak Faiz minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan atau memberikan kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Silahkan, siapa perwakilan? Saya, Pak. Ya, silahkan, Mbak Adinda. Contoh penerapan sifat kolligatif larutan yaitu salah satunya pembuatan es putar. Pembuatan es putar menggunakan prinsip penurunan titik beku. Ketika es batu ditambahkan dengan garam, suhu larutan di bawah titik beku, air murni di bawah, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Oke, betul sekali apa yang sudah disimpulkan oleh Mbak Dinda. Tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Ya, dan insya Allah kita sudah sampai sedikit lagi di penghujung pembelajaran. Pak Faiz mau share link ke kalian kaitannya dengan penilaian harian pada pembelajaran kita hari ini. Ya, Pak Faiz share di kolom chat. Oke, silahkan di klik. Oke, kemudian dikerjakan maksimal hari ini seperti biasa jam 8 malam ya. Oke, silahkan dikerjakan penilaian harian penurunan titik beku secara asinkronus nanti malam maksimal pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Sudah di copy juga ya linknya di masing-masing nanti akan Pak Faiz share juga di WAG atau di Google Classroom. Kemudian Pak Faiz mengingatkan untuk kita semua tetap menjaga protokol kesehatan. Di Jogja sendiri ini sekarang merangkak naik lagi untuk kasus COVID-19. Kita berdoa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, di akhir pembelajaran Pak Faiz juga minta saran dan masukan dari kalian terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan, barangkali ada yang mau memberikan saran dan masukan. Silahkan, kalau mau memberikan saran dan masukan, boleh. Mbak Rikah, barangkali ada masaran dan masukan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Mbak Anastasia? Belum ada Pak. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, semoga kita semuanya sehat selalu. Kemudian jangan lupa kalian pelajari materi pembelajaran untuk berikutnya ya. Kalian coba pelajari tentang Redox. Oke. Sebelum Pak Faiz akhiri, seperti biasa. Mic-nya di-onkan lagi, kita yel-yel. Kemudian kita akhiri pembelajaran. Sudah on semua mic-nya. Kami Kimia! Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Silahkan salah satu dari kalian memimpin untuk penutup. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mucik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Pak Faiz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak. Sama-sama. Oke, sukses selalu buat kalian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.